Dimana caranya meyakinkan ke orang tua bahwa kita itu bisa sukses dengan jalannya kita sendiri, gitu. Oke, ini menarik. Ini kasus yang saya hadapi juga waktu dulu, jadi... Halo, saya Novi Boyudarmawan dari Kampung Marketer. Kampung Marketer sudah memperdayakan lebih dari 700 pemuda desa dan berkolaborasi dengan lebih dari 200 UMKM untuk bersama-sama memaksimalkan penjualan di internet. Yuk, yang mau diskusi dan tanya-tanya bareng kami, silakan. Oke, teman-teman. Siapa duluan yang mau nanya? Silakan. Saya dulu boleh, Mas, ya? Oke, nanti kita diskusi lebih lanjut ya di ruang sebelah. Gimana sih, Mas, untuk memunculkan rasa kepercayaan atau trust dari orang lain, baik itu untuk teman yang mau join atau mungkin yang mau investasi atau mungkin dari konsumen itu sendiri, begitu? Kalau menurut saya, sebelum kita mengajak ataupun berkolaborasi dengan orang lain ataupun kawan-kawan yang lain, kita pastikan dulu nih konsep kita itu seberapa matang, kayak gitu, sebelum kita mengajak teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh harus berpikir apa yang memang ada di depan kita dan sekarang apa nih yang harus kita lakuin. Jangan dulu, kita tuh udah kalah duluan sama ketakutan kita, kayak gitu kan. Oleh karena itu, yang pertama yang perlu dibutuhkan adalah kita coret-coret dulu elemen bisnis apa dari yang akan kita running itu, list persiapannya apa dulu. List semua itu maksudnya seperti apa? Maksudnya dipetakan dulu, customer segmennya itu siapa yang mau beli produk kita. Kemudian, apa sih value proposition yang akan kita sampaikan ataupun delivery ke audience ataupun calon customer kita itu apa? keunggulan kita daripada kompetitor. Mau tanya, Kak, Masnya itu kok bisa sampai buka 80 jam sampai 730 orang itu gimana sih, Mas? Mindset kita berpikirnya itu, coba bagaimana memberdayakan satu orang dulu. Oh iya, berhasil dua orang. Itu nanti akan kelihatan challenge-nya gitu kan. Contoh nih, kalau sudah ada lima orang dengan rumpun kegiatan yang sama persis, di situ akan terjadi komunikasi yang menggelumbung kepada kita selaku pimpinan, begitu kan? Nah, ketika sudah ada penggelumbungan komunikasi seserah berulang yang memakan waktu, di situ sudah perlu kegiatan pengawasan atau namanya supervisi. Makanya ada supervisor, kayak gitu kan? Itu contohnya. Jadi, udah otomatis setiap lima ada satu. Mas Bayu sendiri itu kan dari akutansi, kemudian jadi PNS di Kementerian Keuangan. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, tahu ilmu digital marketing sampai bisa ekspert, gitu. Itu belajar dari mana dan butuh berapa lama, gitu? Jangan menggantungkan diri kita, belajar hanya dari bangku sekolah, bangku kuliah, dan semacamnya, gitu. Karena kalau kita hanya belajar dari situ, kita tidak bisa memenuhi realita industri yang sekarang lagi jalan, kayak gitu. Makanya flashback lagi ke hal yang memang dulu saya lakuin. Dulu saya memang belajar akuntansi sehari-hari, bersama bapak dosen di kampus, seharian, gitu kan, sampai lulus kuliah. Cuman, di sela-sela itu, ketika kawan-kawan saya sibuk main game, ya kan, ketika kawan-kawan saya sibuk main keluar, hangout, dan lain sebagainya, saya belajar, gitu. Saya belajar di kamar. Bahkan saya sempat ngambil kursus online dari luar negeri, sertifikasi juga, dan semacamnya. Mas Bayu itu kan awalnya menjadi pegawai negeri sipil di salah satu kementerian, ya, Mas. Apa yang membuat Mas itu yakin untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya, lalu mendirikan kampung marketer ini? Saya nyaman sekali di kementerian saya dulu, baik sekali hubungan saya dengan kawan-kawan, sesama keatasan juga, kayak gitu kan. Cuman memang saya yakin, gitu, ketika saya berada di tempat yang baru, dengan berbagai keleluasaan yang ada, saya bisa memanage waktu dengan baik, memanage diri saya sendiri, memanage tim, saya bisa mencapai impact yang lebih luas. Ya, walaupun saat itu juga di kementerian saya juga bisa bermanfaat sih, ngajarin teman-teman yang di bagian IT, di bagian teknologi yang ibaratnya butuh sharing, butuh bantuan. Kami juga udah biasa berdiskusi. Cuman, kalau saya pikir-pikir, ketika saya berada di luar sana, barangkali saya bisa mengembang tugas untuk bermanfaat buat lebih banyak orang. Pun saat itu saya sudah memperhitungan risikonya. Saat itu juga, untuk memitigasi risiko tersebut, saya sudah berusaha merintis di dunia entrepreneur sejak di sela-sela kuliah, kayak gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita paham risiko yang muncul di tempat baru kita, kita harus menyiapkan sejak ini. Kalau kita udah ready, ya silahkan, langkahkan kaki aja ke tempat yang baru, kayak gitu, yang mana bisa jadi kita bisa membuat impact yang lebih besar. Kalau orang tua itu pasti kan ketika anaknya berkuliah, berpendidikan tinggi, itu pasti mereka itu inginnya, secara tidak langsung, pengennya anaknya itu jadi pegawai negeri. Terus terang, warga saya itu seperti itu. Dimana caranya meyakinkan ke orang tua bahwa kita itu bisa sukses dengan jalannya kita sendiri. Oke, ini menarik. Ini kasus yang saya hadapi juga waktu dulu. Jadi, perlu kawan-kawan di sini ketahui, waktu saya memahamkan ya, kedua orang tua saya, itu adalah waktu dimana saya kuliah, sampai waktu ketika tiga setengah tahun saya berkarir di kementerian. Jadi, tambahkan itu, kurang lebih sekitar mungkin enam tahun, kayak gitu. Waktu itu, yang namanya orang tua, itu memang sudah bagus sifat mereka seperti itu, memperhatikan kita. Nggak ada salahnya, kayak gitu. Kenapa? Karena bayangin lah, dari kita kecil, SD, SMP, mereka keluar biaya, perhatian dicurahin, dan seterusnya sampai SMA, sampai kuliah, dan seterusnya itu nggak cuma biaya lah. Banyak effort yang mereka lakuin. Nah, orientasi mereka itu adalah sebuah result, sebuah hasil. Jadi, kalau teman-teman belum bisa membuktikan result, ataupun hasil, mereka belum, belum percaya. Walaupun sejago apapun, kawan-kawan di sini mengolah kata, persuasif lah, dan segala macamnya. Kalau tidak didukung dengan sebuah proof, sebuah bukti, sama aja mereka luluhnya itu akan lama. Apapun goal teman-teman, dimanapun teman-teman berkarya, tetap mari kita manfaatkan bagaimana waktu-waktu yang memang kita konsumsi sehari-hari menjadi waktu yang produktif, terutama untuk meningkatkan skill teman-teman di sini. Waktu itu sangat berharga, sehingga teman-teman di sini menjadi pribadi ataupun individu yang kompetitif untuk mengarungi Industrial Revolution 4.0 ini. Tetap samangat teman-teman, lanjutkan karya teman-teman dimanapun teman-teman berada.